Hal yang mungkin bisa jadi penghalang dan pengabad kita untuk bisa berkembang adalah Peduli terhadap omongan orang lain, terlalu memikirkan dan mengkhawatirkan perkataan orang lain Mau ngomong sesuatu, ingin berpendapat, tapi malah takut dan sibuk mikirin reaksi yang bakal muncul gimana Gak mau ikut nongkrong karena ada tugas yang harus dikerjakan, takut dikira sombong Posting foto ini, takut dikira sosok ucik Mau bikin konten dan video, takut dibilang cringe Kekhawatiran-kehawatiran dan ketakutan semua ini pada akhirnya dapat merusak pikiran, kepercayaan diri, dan bahkan mengganggu aktivitas keseharian kita Mungkin banyak dari kalian yang relate dengan masalah ini, termasuk diri gue sendiri juga Terutama di saat gue ingin memulai sesuatu atau ingin berhadapan dengan publik Atau hanya sekedar melakukan interaksi sosial dengan lingkungan sekitar Dimana kadang selalu aja muncul perasaan ataupun pikiran yang membuat kita sedikit lelah dan kadang cemas Yang justru hal tersebut tidak penting untuk dipikirkan atau dikhawatirkan Tapi kok kenapa hal itu tetap saja terjadi? Tentunya kita mungkin ingin mengetahui terlebih dahulu alasan dan penyebab kenapa kita atau rasa ini ada dalam diri kita Dan bahkan sampai ke tahap yang dapat mengganggu ke dalam kehidupan sehari-hari kita Dan hal ini bisa kita coba hubungkan dengan dua poin utama Yaitu sejarah manusia dan psikologis manusia Bagaimana hubungan sosial atau interaksi sosial terbentuk dalam sejarah manusia pada zaman dahulu Dimana pada zaman tersebut manusia hidup berdampingan dan saling melindungi dalam suatu komunitas atau suku Mereka hidup saling bergantung dengan satu sama lainnya dalam hal berburu, berlindung, dan melakukan pertahanan terhadap ancaman pemangsa di alam liat Dengan begitu manusia tetap dapat mempertahankan kehidupan mereka dan tidak bisa dibayangkan dengan situasi tersebut untuk bisa survive dan bertahan dengan seorang diri Yang menjadikan pada saat itu suatu pengusiran atau pengasingan bisa dianggap suatu kesialan atau kematian dalam menghadapi alam liat Solidaritas yang terbentuk ini menjadi evolusi terhadap kelangsungan hidup umat manusia yang tertanam pada sarak otak manusia Yang mana akhirnya menyebabkan pada kehidupan kita saat ini suatu penolakan sosial itu terasa tidak menyenangkan dan bahkan bisa bikin kita stres Lalu secara pandangan psikologisnya, memang kita sebagai manusia memiliki dua kebutuhan dalam hubungan sosial Kebutuhan akan keterhubungan sosial dan kebutuhan akan penerimaan dan validasi Dimana manusia akan berusaha dan peduli terhadap kata atau omongan orang lain untuk menjaga hubungan sosial mereka Membangun kepercayaan, kesetiaan, rasa empati antar individu, dan memperkuat ikatan interpersonal lainnya Dan manusia pada umumnya memiliki kebutuhan untuk diterima dan divalidasi oleh orang lain Sehingga peduli terhadap kata atau omongan orang lain dapat muncul sebagai respon terhadap keinginan untuk merasa dihargai dan diterima dalam lingkungan sosial Alasan-alasan ini juga diperkuat oleh pendapat dari salah satu ahli psikologi, Sadeh Zahrai Yang mengatakan bahwa manusia cenderung memiliki keinginan untuk mendapatkan respon positif atau pandangan reputasi yang bagus dihadapan orang lain Why do we care so much about what others think of us? Neuroscience research from 2013 found that when we receive positive social feedback about our reputation or our character It activates the ventral striatum in our brain, which is a reward sensor, and that's why it feels really good The downside is that when you don't get the approval that you seek, it's a form of rejection And if rejection activates the same areas of the brain as when you experience physical pain, it hurts So try and detach yourself from your desire for validation and approval You will be so much better for it Dan menurut gue justru ini merupakan hal yang baik Menjadikan kita sebagai manusia memiliki sifat turunannya seperti tolong-menolong, saling membantu, dan di sisi lain kita juga memiliki dorongan untuk bisa mematuhi norma dan etika yang ada Karena kalau tidak ada perasaan seperti itu, mungkin dunia ini bakal chaos dan hancur Semua orang akan bertindak sesuka hati dan melanggar haknya masing-masing Jadi ini merupakan hal yang wajar terjadi kepada kita sebagai manusia Hanya saja kita perlu untuk mengontrol atau mengatur akan kebutuhan tersebut Karena ini bisa berbahaya bagi kita sendiri apabila menjadi berlebihan atau kedergantungan Yang dimana ini bisa memberikan dampak buruk pada kehidupan kita Terlalu sibuk memikirkan pendapat orang lain tentang kita Ketakutan akan tidak disukai dan dibenci dapat merusak kemampuan kita untuk mengejar kehidupan yang ingin kita ciptakan Jalan kita sendiri, jalan yang kita pilih Kita bisa menjadi lelah dan depresi karena alokasi energi yang berlebih untuk hanya memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita dan tentang apa yang kita lakukan Ketika kita tidak mampu mengontrol ataupun mengatur hal tersebut Khawatirnya kita akan menjadi seseorang yang harus akan validasi pengakuan dan dapat membuat kita kehilangan diri sendiri atau cenderung bisa kita sebut sebagai people pleaser If you see yourself as a bit of a people pleaser, I'm a psychologist and I want you to imagine for a moment that this is you Every time you allow someone to trample over your boundaries in order to be liked by them It's a bit like doing this And every time you change yourself just to keep others happy It's like that And when you betray your own values just to fit in It's a bit like doing that So you tell yourself it's not a big deal But over time, those small betrayals chip away at your sense of self So that when life demands that you show up as you There are so many gaps that you don't even know who you are anymore You're not sure who you want to be or what matters most to you Because you've spent so much of your life putting everyone else first Berusaha untuk memuaskan dan menyenangkan orang lain dengan mengorbankan kebutuhan atau keinginan pribadi kita sendiri Hal ini mungkin akan membuat keputusan kita untuk melakukan sesuatu selalu didasarkan pada faktor-faktor eksternal Yang berada di luar kendali kita Opini orang, pendapat, dan pandangan orang lain tentang diri kita Yang pada akhirnya kita akan selalu dihadapkan pada situasi untuk melakukan suatu hal yang bukan karena kita suka atau ingin melakukannya Tapi karena kita menginginkan orang lain suka dengan apa yang kita lakukan Salah satu contoh hal paling sederhana yang mungkin pernah terjadi dalam hidup gue Ketika pada saat itu gue sedang hangout dengan teman-teman Dan gue udah berjanji sama diri gue sendiri kalau gue meluangkan waktu nongkrong hanya pada jam 6-7 malam Yang dimana itu bentar banget Karena ada proyek klien yang harus gue selesaikan pada malam itu juga Tapi pada kenyataan yang terjadi, gue malah gak enak untuk ngomong dan pamit dengan teman-teman Yang pada akhirnya gue mengorbankan prioritas kerjaan serta kepentingan gue Dan menyebabkan hubungan gue dengan klien menjadi kurang baik Ya mungkin gue bisa selamat pada awal keputusan yang dibuat Dimana gue meluangkan waktu nongkrong yang lebih lama Supaya bisa dibilang asik dan tidak sumbong Namun gue harus membayar keputusan yang udah gue tentukan pada saat itu Yang dimana hubungan dan kepercayaan klien terhadap gue menjadi buruk Memberikan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan kepada orang lain Dengan menyiksa atau memperburuk keadaan diri sendiri Makin lama hal ini menciptakan ketidaknyamanan pada diri gue Yang akhirnya sedikit demi sedikit membuat gue mulai sadar Dan terpedorong untuk mencoba menghadapi serta mengatasinya Hal paling utama yang mungkin perlu kita pahami terlebih dahulu adalah Menerima kenyataan bahwa kita tidak dapat memuaskan atau menyenangkan semua orang Seberapapun kita berusaha, apapun yang kita lakukan Bahkan ketika kita tidak melakukan apapun Pasti akan selalu ada orang yang tidak suka dengan kita Dalam pengalaman gue membuat konten pun Gue selalu menerima komentar ataupun kebencian dari setiap jenis-jenis konten yang gue buat Dimana gue memulai konten pertama gue di tahun 2017 dengan kategori gaming Dan dilanjutkan pada tahun-tahun selanjutnya 2018 dengan konten vlog 2019 dengan konten cinematic video 2020-2021 dengan konten tutorial edit dan komedi Bahkan dengan tipe-tipe konten yang gue bawakan sekarang pun Masih saja menerima hal-hal tersebut Yang akhirnya gue mengerti bahwa hal-hal seperti itu wajar-wajar saja untuk terjadi Dan hal itu diluar kontrol serta kendali kita Kita tidak bisa mengendalikan apa yang akan terjadi pada kita Namun kita bisa mengontrol cara kita menafsirkan apa yang terjadi pada kita Serta cara kita meresponnya Dan menurut gue hal itu sangat masuk akal Mungkin disini kita hanya perlu mengubah sedikit pola pikir kita dalam menghadapi atau merespon situasi yang terjadi Ketika kita mampu mengubah pandangan serta pikiran kita menjadi ke arah yang lebih positif dan membangun Kemungkinan hidup kita akan sedikit terasa lebih damai dan hal ini merupakan sesuatu yang berada di bawah kontrol dan kendali kita Kita memiliki suatu pilihan bagaimana kita merespon sesuatu yang terjadi pada lingkungan sekitar kita Dan ini adalah salah satu cara tambahan yang mungkin dapat membantu mengurangi pikiran kita tentang apa yang orang lain pikirkan Dan bisa membuat kenyamanan dari lingkungan sekitar kita Yaitu dengan menemukan lingkungan yang membuat tindakan kita terlihat wajar Seperti contoh ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang rajin dan kita mencoba bersikap untuk rajin Pastipun orang-orang itu tidak akan memberikan respon yang aneh Justru yang akan terjadi adalah sesuatu yang terlihat biasa saja, normal, dan wajar terjadi Bahkan bisa saling memberikan support atau semangat satu sama lain Sehingga kita pun dapat merasakan kenyamanan dalam melakukannya That's why kenapa ada juga salah satu quotes yang mengatakan Jika kamu bergaul dengan 5 orang yang percaya diri, kamu akan jadi yang ke-6 Jika kamu bergaul dengan 5 orang yang cerdas, kamu akan jadi yang ke-6 Jika kamu bergaul dengan 5 orang pemalas, kamu akan jadi yang ke-6 Disini bukan soal kita kumpul dengan lingkungan tertentu akan menjadi seperti ini dan seperti itu Tapi ini adalah soal gimana caranya kita untuk menemukan lingkungan yang tepat dan sejalan terhadap tujuan kita Lingkungan yang mendukung terhadap tindakan yang kita lakukan dan keputusan yang kita inginkan Sehingga bukannya menghambat diri kita, tapi justru bisa memacu diri kita Tentunya dalam perspektif yang positif ya Jangan kira lo ingin berbuat jahat, lalu cari lingkungan yang mendukung kejahatan lo Ya jadi intinya nanti lingkungan ini akan mewajarkan atau menormalisasikan apa yang kita lakukan sesuai dengan circle yang kita tentukan Dan gue ada salah satu cuplikan video yang mungkin dapat memperkuat atau menyadarkan kita Untuk tidak mudah terpengaruh ataupun terganggu dengan opini orang lain No one, and this is very important, can ultimately approve or disapprove of you Because they don't know you If they don't know you, do they have any right to say anything or does what they say even matter at all? No, because they don't have all the facts It's a lot of speculation Like your opinion of me has no weight over my opinion of me Because I know me better than you So the example I always give is like say You were to ask me, you know, my opinion on how they make iPhones Right, say I were to give it to you Would you take it seriously? As seriously as say the person who actually made it, some little tech guy? Yes, no No, because I don't know anything about this It's not my area of expertise My opinion means nothing Everyone else here, it's not their area of expertise Of knowing you and giving the stamp of approval or disapproval over you Yes, orang yang paling tahu dan mengenal tentang diri kita Perjalanan, perjuangan, serta masalah kita Itu adalah diri kita sendiri Jadi jangan sampai kekhawatiran terhadap pikiran atau opini orang lain Terlalu mempengaruhi ataupun sampai mengganggu diri kita Karena segala keputusan dan hal yang dilakukan nantinya Ujung-ujungnya itu semua adalah tanggung jawab kita sendiri Dan sedikit kata-kata yang mungkin bisa dijadikan pengingat untuk kita juga Kita hidup bukan untuk menjadi apa yang orang lain katakan Kita hidup untuk menjadi apa yang kita inginkan dan menjadi apa yang Tuhan inginkan Maksud yang gue mengerti dari kata tersebut adalah Jangan sampai opini atau perkataan orang lain menjadi penghambat diri kita untuk berkembang Dan cobalah untuk terus fokus mengejar tujuan serta goals yang kita inginkan di dunia ini Tanpa lupa dengan kewajiban beribadah dan bekal untuk akhirat Karena seperti yang diketahui pada akhirnya Kita semua bakal mati dan dimintai pertanggung jawaban masing-masing Gue harap buat kita semua yang nonton begitu pun gue juga Semoga kita sama-sama bisa mencoba untuk lebih mengendalikan energi dan kepedulian yang kita punya Sehingga masing-masing dari kita bisa melakukan sesuatu atau memiliki kehidupan yang diinginkan Mungkin itu penutup untuk video kali ini Dan terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax